Jalan Tol Tebing Tinggi Serampah di Sumatera Utara sepanjang 9,3 km mulai hari ini 25 Maret 2019 sudah mulai beroperasi. Dengan beroperasinya jalan tol ini, maka waktu perjalanan dari Kuala Namu Deli Serdang menuju Tebing Tinggi kini dapat ditempuh hanya dengan 1 jam perjalanan, dari sebelumnya hingga memakan waktu 2 jam. Peresmian jalan tol ini dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno dalam peringatan hari BUMN ke-21 bersama ribuan masyarakat di ruas tol Tebing Tinggi. Dengan beroperasinya tol Tebing Tinggi Serampah ini, maka Sumatera Utara kembali menambah konektivitas tol yang terintegrasi dari Medan Belawan Kuala Namu, Serampah, hingga ke Tebing Tinggi. Pembangunan tol ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Tebing Tinggi dan sekitarnya. Serta akan lebih mempermudah akses transportasi. Berdasarkan informasi, tarif tol sudah beroperasi penuh pada 21 April 2019 sebesar Rp982 per kilometernya. Pembangunan ruas tol Tebing Tinggi ini merupakan bagian dari strategi pembangunan pemerintah selama ini. Titik di mana kita melihat bahwa, wah ini sudah selesai, jalan tolnya sudah, sertifikasinya sudah selesai. Jadi terus saya juga bicara sama Bu Desi, ya bu, ini masyarakat di Tebing Tinggi, terutama minta cepat kalau bisa langsung segera dioperasikan. Jadi akhirnya udah sekalian dengan acara ulang tahun BUMN ini, kita buka aja. Ya, jadi ini nanti dibersihkan mungkin besok pagi kali ya, besok pagi udah bisa dipakai oleh masyarakat. Terus saya bilang ke Bu Desi, Bu Desi, kan kita lagi ulang tahun, udahlah kita gratiskan dulu sampai tanggal 21 April. Berarti dadakan loh Bu, nggak ada guntingnya? Nggak pakai gunting lah. Apa sudah permanen? Apa sudah permanen atau mas? Apa sudah permanen jalan tolnya, Bu? Ini sudah permanen, jadi jalan tol ini memang sudah disertifikasi, berarti sudah dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan masyarakat. Cuma sampai tanggal 21 April belum dikasih, dikenakan biaya. Nah kita juga semakin tarifkan. Belum ditarifkan, maksudnya belum ditarifkan. Sampai tanggal 21, nanti tanggal 22 tutup lagi, Bu? Enggak, kalau tutup enggak. Jadi sekarang, karena waktu itu memang kita percobaan, karena waktu itu belum dapat sertifikasi dari kementerian PUPR. Nah sekarang sertifikasinya sudah keluar. Nah sebenarnya kalau sertifikasi keluar, tarifnya itu sudah langsung berjalan. Karena kan kalau dilihat tarifnya sudah ada, yaitu Rp50.000. Tapi karena ini program ulang tahun BUMN, tarifnya tidak dikenakan, dikenakan, sampai 21 April. Jadi coba deh terus. Soalnya katanya sekarang dari Medan ke Tebing Tinggi cuma 30 menit. Dari Sumatera Utara, Jo Ambarita Tribrata TV, Salam Tribrata!